Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kawan-kawan rekan-rekan Tani sahabat bijak dimanapun berada Di kali ini Alhamdulillah Petani bijak ada di kawasan masih di Sumatera Barat Jangan sampai ada lahan tidur gitu kan Di kawasan kita khususnya untuk kawasan selatannya nih Kawasan selatan saya yakin banyak lahan-lahan yang tidur Maka lahan tidur itu bisa kita manfaatkan dengan cara apa Yaitu kita iseng-iseng diantaranya Kami barang-barang sama petani binaan Yaitu kita untuk bulan 1, bulan 2 Dibutuhkan daripada yaitu semangka Ada semangka biji dan non-biji Ini luasnya 1 hektare 1 hektare pohon semangka ini Kami dibarangin sama petaninya yaitu Pak John Pak John Gimana Pak John waktu kita nanam ini tuh Tanggal berapa? Tanggal 25, bulan 10 kalau gak salah ya? 24, 25 Berarti nanam tanggal 24, 25 Berarti kepanen itu kalau usianya daripada 55 hari berarti sekitar 20 harian lagi Berarti panen semangka ini sekitar tanggal 20-an Nah nanti boleh kita liput ya secara live Cara panen daripada semangka yang ada di lokasi disini Ini kurang lebih tanamannya itu ada sekitar 3020 pohon Terus saya mau bincang-bincang dulu nih sama petaninya Dajon boleh dibuka Dajon Nah itu semangkanya Paling berapa hari lagi kepanen Dajon? Kira-kira 20 hari lagi 20 hari lagi ya Jadi sahabat bijak Kita sebagai petani itu emang harus cerdas gitu kan Bukan berarti petani itu selalu dan selalu kita di suatu tempat aja Kita banyak silaturahmi supaya unia pertanian kita dikuasai Maka kita harus banyak studi banding gitu kan Dan manti studi banding Banyak silaturahmi gitu kan ke petani-petani yang lain Supaya kita lebih pintar gitu Bisa memanfaatkan sarana, lahan, pekarangan yang ada di lokasi kita itu Jangan sampai tidak ada istilahnya tanah tidur gitu Kita dimanfaatkan dengan berosok tanam seperti apa Nah ilmunya, ilmunya banyak silaturahmi ke petani-petani Baik petani horti, petani buah Tokonya kita banyak ngobrol-ngobrol silaturahmi sama petani